hai 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 kok aja kita obrol problematika remaja ya balik lagi sama kita berdua pastinya akan ngobroin tentang seputar remaja tuh masih sama Dodok Yuda dan juga Joni Putra aku tuh ngobro kayak gini ya Iya betul karena kursinya tidak bisa disetting tolonglah ya Sonora kursinya di upgrade ya ini makinnya ya tes tes jadi kita hari ini mau bahas episode kita kali ini kita mau bahas tentang remaja secara umum betul Ted high five apakah kita remaja Iya dong ya sudah pasti Iya boleh aja sih kita berasumsi kalau kamu remaja aku remaja bisa aja tapi kita akan bahas satu-satu ya berdasarkan observasi dari tim riset kopaja tim riset kopaja telah merisep ya Tentang remaja itu apa jadi sponsori sama siapa hari ini Oh ya episode kali ini jadi setiap setiap episode sangat bersyukur sekali ya kita ada sponsori oleh banyak produk dan episode kali ini kita sponsori oleh bumbu rujak cap nyinyiran tetangga bumbu bumbu rujak cap nyinyiran tetangga pedas abis aduh memang ya kalau ngomongin nyinyiran tetangga lebih pedas dari rujak cabai 20 ya bener pedas banget lah pokoknya kalau kalian pengen tahu cobain bumbu rujak cap nyinyiran tetangga Oke kalau kita ngomong remaja sebelum lebih lanjut lagi nih siapa sih sebenarnya remaja itu remaja itu apa sih gitu nah kalau dari riset nih ya literatur nih remaja itu dalam bahasa latin adalah adolescence itu artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan jadi dikatakan remaja itu suatu usia yang berkembang untuk menjadi lebih matang lagi gitu oke itu ya kalau pengertian dari remaja itu sendiri terus siapa remaja kan dari tadi kan kita aku terutama aku masih remaja gitu sebenarnya remaja itu siapa sih gitu jadi ada banyak pendapat gitu ya pendapat dari para ahli dan kita kutip dari perkumpulan keluarga berencana Indonesia atau PKBI nah PKBI ini mengatakan kalau remaja itu laki-laki atau perempuan jadi seorang laki-laki atau perempuan yang usianya 10 sampai 24 tahun oh tadi kan kamu mengaku sebagai remaja masih aku umurmu berapa? 23,5 23,5 ya itu seperti nilai matematika aku ya oh ya ampun tinggi sekali ya pak ya ya jadi jadi antara 10 sampai 24 itu masih tergolong remaja dan banyak lembaga juga yang mengkategorikan umur remaja gitu ya jadi tidak mutlak 10 sampai 24 itu namun rata-rata ada yang bilang 15 sampai 19 ada yang bilang 15 sampai 25 gitu macem-macem lah nah namun yang pasti ketika kamu sudah mulai merasakan mimpi basah tanda itu salah satu tanda ya betul terus juga sudah kamu merasakan menstruasi nah itu kamu sudah memasuki masa remaja oh jadi kalau yang mimpi basah bagi laki-laki menstruasi bagi perempuan betul nah itu kan berarti kan itu sebuah perubahan dong yang terjadi ya ya benar tapi kalau ngomongin perubahan remaja itu seperti apa sih perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja? ada tiga perubahan eh kayak nonton itu ya yang pakai itu ada tiga jangan maaf jadi ada tiga perubahan yang terjadi di usia-usia remaja ini yang aku rasa teman-teman yang menonton youtube ini juga tahu ya karena aku sudah mengalami atau sedang mengalami ada perubahan fisik perubahan psikis dan juga perubahan sosial seperti apa itu? perubahan fisik seperti kita tahu fisik-fisik yang berubah dari tubuh seorang remaja kalau perempuan panggul membesar sorry pinggul membesar kemudian payudara membesar kemudian tumbuh rambut di ketiak di alat kelamin dan macam-macam lagi dan salah satu yang terpenting menunjukkan seorang perempuan itu sudah mengalami masa pubertas atau memasuki masa remaja adalah menstruasi menstruasi itu yang paling kelihatan ya betul terus kalau laki-laki? kalau laki-laki ini mudah banget ya coba kalau kamu yang kamu pernah alamin ketika mulai masuk remaja apa? aku paling ingat pasti suaraku berubah jadi beru oh aku kira jadi Justin Bieber suaranya baby baby terus abis itu tumbuh rambut-rambut ya kumis jenggot terus juga di ketiak di kemaluan terus juga pasti mimpi basah terus juga itu aja yang paling aku alami sih ya dadah membidang dadah aku segini-segini aja ya mungkin sekarang segini-segini aja tapi ketika kamu dari dari anak-anak menuju remaja itu pasti akan ada perubahan dan tadi juga aku meng-highlight kamu bilang segini-segini aja kan nah karena perubahan itu tidak mutlak terjadi ke semua remaja gitu berbeda gitu ya? berbeda bukan berbeda sih tapi tergantung individu masing-masing karena itu pengaruh genetik juga ada faktor nutrisi juga ada oh kamu bilang nutrisiku gak cukup mungkin kamu malnutrisi atau kuasi horkor nah itulah kira-kira teman-teman ya sahabat sonora kalau perubahan fisik dan yang paling jelas menandai seorang laki-laki atau perempuan sudah memasuki masa remaja adalah menstruasi dan juga mimpi basah oke kemudian yang kedua adalah perubahan psikis jadi secara mental ada perubahan yang dulunya seneng sama sorry yang dulunya kemana-mana sama orang tua kemana-mana sama keluarga pegang tangan ibunya kemana-mana betul gendong sama papa gitu ya nah sekarang lebih seneng dengan lebih seneng berkumpul dengan teman sebaya gitu lebih suka nongkrong gitu pokoknya dengan teman-teman aja kalau mau diajakin pergi sama keluarga lebih lebih mikir-mikir dibanding kalau diajakin keluar sama teman-teman tapi kalau ada teman-teman baru setengah dengar yuk ya kuih gitu terus juga sudah mulai memperhatikan penampilan hmm bercermi udah merapikan yang dulunya pakai baju kedodoran sekarang pakai baju yang fit terus rambut juga yang dulunya keriting dijambak-jambak biar lurus apa sih namanya put kalau dilurusin itu smoothing smoothing gitu misalnya rebonding nah itu perubahan secara sikisnya kemudian yang terakhir adalah perubahan sosialnya jadi yang tadinya apa namanya lebih 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 percaya di di diberitahu oleh orang tua oleh keluarga sekarang percayanya sama teman teman nongkrong lagi-lagi teman sebaya ya ya betul jadi secara sosial lingkungannya jadi berubah gitu yang awalnya keluarga jadi teman nongkrong atau teman-teman segengnya ya gitu oke terus kan banyak juga ya bilang gitu kalau remaja ini boleh dikatakan lagi membingungkan masa-masa yang membingungkan gitu kok bisa dibilang membingungkan membingungkan itu kenapa gitu apa tidak tahu arah jalan pulang ayu ting-ting aku tersesat dan tak tahu arah itu bukan ayu ting-ting rumor rumor itu ya oke jauh banget sih poin saya dikurangi berarti oke nah jadi kalau dibilang membingungkan ya benar juga sih karena di masa remaja itu kita dituntut menjadi dewasa tapi kita masih disebut anak-anak ngerti gak maksudnya jadi contohnya gini ketika kita membuat suatu keputusan atau membuat suatu kesalahan atau membuat sebuah perilaku gitu orang dewasa selalu bilang gini kamu tuh masih kecil kamu tuh masih kecil kamu tidak perlu tahu tidak perlu tahu soal ini atau tidak perlu melakukan hal ini gitu tidak boleh melakukan hal ini itu dilarang berarti kan ya tapi ketika suatu masalah yang berbeda kita dituntut jadi dewasa kamu kan udah gede kamu kan udah dewasa kamu jangan melakukan ini dong nah jadi kayak gitu kita kan bingung jadinya ya sebenarnya kita nih ada di anak-anak posisi kita nih anak-anak atau dewasa bingung coba tolong para orang tua jelaskan jelaskan kami yang masih remaja ini kami ini ada di posisi mana remaja dewasa atau anak-anak kita bingung atau alay kayaknya di fase itu sih aku ya oke itu ya tentang remaja mulai dari perubahan terus kenapa dibilang masa-masa membingungkan seperti itu mungkin banyak juga kejadian-kejadian masa-masa remaja gitu ya nanti yang yang bisa teman-teman ceritakan di kolom komentar di bawah ya dan jangan lupa like, komen, subscribe dan selalu ikuti terus Kopaja Kopaja on air di Radio Sonora Bali 98,9 betul setiap selasan dari jam 5 hingga jam 6 sore dan kita ingatin lagi kalau mau komen masa remaja itu pun apa ya apa sih namanya momen momen remaja yang paling berkesan di hidup anda ataupun sahabat sonora boleh komen di komentar ini cerita yang mungkin seru-seru gitu ya ya benar jadi kita bisa saling sharing ya kita bisa tahu di jaman teman-teman itu atau di jaman kalian momen yang paling berkesan seperti yang siapa tau kayak dodo kan makan gorengan 5 dibilang 2 jangan ditiru oke kita jumpa lagi di Kopaja berikutnya bye ketidaksempurnaan hanyalah milik kami berdua karena sempurna hanyalah milik Andra in the Backward selamat menikmati selamat menikmati